Apa makna dan visi dalam peringatan puncak satu abad Nahdlatul Ulama? Kepala Birokompas TV Wahid Muhaidori mewawancarai langsung Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Gus Ipul. Dan berikut kami hadirkan petikan wawancaranya. Kegiatan harlah dan satu abad Nahdlatul Ulama yang dibusatkan di Cedua, Jawa Timur ini saya sudah bersama Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf. Selamat pagi Pak Saifullah Yusuf atau sudah biasa kami panggil Gus Ipul. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Mas Wahid. Selamat pagi. Gus, pada hari ini luar biasa seluruh warga nahdiin tumplek-plek di Stadion Delta. Bahkan pagi tadi pada jam 3 dini hari saya berangkat dari penginapan menuju Stadion Delta dengan jalan kaki. Ini menandakan bahwa seluruh nahdiin merasa ikut bahagia, ikut menyambut kehadiran lahirnya satu abad Nahdlatul Ulama. Bagaimana Gus Ipul untuk melihat? Tentu pertama-tama kita sama-sama menyaksikan ya, baik yang di dalam Stadion maupun di luar Stadion. Ini kita berada di dalam Stadion. Di luar Stadion lebih banyak lagi ya. para warga Nahdlatul Ulama ya dari berbagai penjuru Indonesia, tidak hanya dari Jawa Timur. Nah, memang ini tidak hanya sekedar ingin berkumpul, tapi sebenarnya yang utama adalah seperti kata Ketua Umum Gus Yahya, mengharap keberkahan raksasa dari 100 tahun Nahdlatul Ulama itu. Jadi kita ingin berkumpul di sini, mendapatkan keberkahan dan dengan begitu kebaikan kita semua bertambah. Gus Ipul, demikian luar biasa masyarakat, warga khususnya di Sidoarjo menyambut kehadiran Nahdhin dari berbagai kota, dari berbagai daerah yang datang. Dengan memberikan apresiasi, memberikan kehormatan yang luar biasa, ini harus kita jaga Gus Ipul. Bagaimana ini hubungan kegotong royongan dengan seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat, seluruh kelompok, manapun ini bisa dipertahankan pada abad kedua Nahdlatul Ulama, bahkan lebih dari itu Gus Ipul. Ya, kita tentu berterima kasih, khususnya kepada warga NO yang datang dengan tertib. Terima kasih kepada warga Sidoarjo yang telah menjadi tuan rumah yang baik, membuka ruang seluas-luasnya. Banyak juga warga yang membuka rumahnya untuk membantu bila ada jamaah yang membutuhkan toilet. Ini terus terang luar biasa. Terima kasih juga kepada Polri TNI, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh Bupati Wali Kota yang mengawal kehadiran jamaah dari kabupaten kota masing-masing, belum lagi yang dari provinsi lain. Kita juga menghormati kerja keras dari Pak Erick Tohil, Bu Yeni Wahid, Gus Yakut ya, selaku penanggung jawab acara kita hari ini yang telah bekerja begitu bagus dan mudah-mudahan ini sampai akhir nanti tetap bagus. Rangkaian satu abad ini luar biasa karena diselakkan 24 jam. Bagaimana Gus Yakut menjelaskan pada publik agar suasana seperti ini, bahkan mulai paket tadi malam sampai nanti malam tidak dipersepsikan sebagai huda-huda, tapi juga ada nilai-nilai rohani, nilai-nilai kemasrakatan, nilai-nilai sosial. Ya jelas ya bahwa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya Gus Yakut, prosesi 24 jam ini diisi dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang mencoba kita mensyukuri dan sekaligus berharap bahwa kita bisa lebih banyak lagi berkontribusi untuk Indonesia, tentu juga untuk agama. Nah untuk itulah acara ini diawali sejak bulan Mei. Macam-macam kegiatan, nah hari ini 24 jam dimulai sejak semalam yang kita mulai dengan manakib, pembacaan manakib, kemudian ijazahan, dan Laylatul Kiro'ah. Pagi ini kita mulai tadi jam 5, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, semua itu adalah diharapkan mendatangkan rahmat Allah, pertolongan Allah. Mudah-mudahan abad kedua nanti NU lebih lancar, lebih digdaya, mampu melayani umat dengan baik, berkontribusi untuk bangsa dan kemanusiaan. Nah setelah itu nanti ini adalah puncaknya bersama Presiden yang tentu nanti disusul sampai jam 2, sampai malam lagi. Intinya adalah kita ingin memberikan saluran, mewadai begitu banyaknya warga NU dengan berbagai-bagai kegiatan yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ini memberikan saluran, nanti malam juga ada musik misalnya, itu juga ingin menjadikan musik sebagai kendaraan untuk berdakwah, untuk menyampaikan misi-misi aswajah Nahdlatul Ulama. Jadi seluruh aspek memang diakomodir dalam kegiatan pada hari ini. Iya tentu yang sesuai dengan syariat. Dan temanya memang luar biasa Gus Ipul, mentik dayakan Nahdlatul Ulama menyebut abad ke-2 untuk menuju kebangkitan baru. Maknanya dalam sekali Gus Ipul. Ya jadi pertama-tama tema besarnya adalah merawat jakat membangun peradaban. Itu diambil dari syaripati nilai-nilai para muasis, para ulama-ulama kita yang dirumuskan dengan baik oleh Gus Yahya dan direstui oleh Roh Esam. Setelah itu untuk khusus tema peringatan satu abad ini adalah mendigayakan NO yang tadi disampaikan. Bagaimana supaya NO digaya tentu tata kelola organisasinya harus lebih baik. Yang kedua kaum perempuannya bisa berberan lebih banyak lagi. Betapa hebat ulama-ulama kita sekarang begitu banyak perempuan-perempuan yang bisa berkibrah di berbagai tempat. Itu istimewa sekali. Menguasai teknologi dan juga memberdayakan ekonomi atau kebandarian ekonomi kita. Itu kluster-kluster yang selama ini dibangun termasuk diantaranya adalah berperan di kancah global. Terima kasih Gus Ipul. Sukses lancar. Sekali lagi saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala dalam prosesi satu abad NU ini ada kekurangan. Ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Bapak Ibu sekalian. Mengganggu laluanitas. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sukses, Nato Tululama. Terima kasih. Seratus tahun ini mudah-mudahan sukses dan terus mengabdi buat agama. Matur nun. Saudara, saya baru saja mengikuti penjelasan dari Serketanis Jenderal Pemurus-Pemurus Nato Tululama, Saifullah Yusuf, yang saat ini sudah berada di dalam Stadion Delta Surya Situarjo, Jawa Timur. Dalam rangka mengikuti puncak resepsi satu abad Nato Tululama. Saya kembalikan ke studio.